Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghadapi seleksi akademik di 2023 ini semoga dengan program yang kita berikan nanti teman-teman bisa lolos di UPBPG ya bisa lolos di seleksi akademiknya itu atau perintesnya teman-teman ya Oke teman-teman nanti ya pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya jadi kita akan bahas tentang indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100 kita mulai dulu yang paling tinggal dulu dari indikator 21-30 selamat menikmati ya teman-teman dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau beritas PPG 2023 Oke silahkan simak baik-baik penjelasannya Efannya seperti apa kita mulai saja untuk karakteristik soal-soalnya yang pertama dalam proses belajar seorang siswa belajar melalui rangsangan cederhana bersifat mekanis nah siswa belajar dari tanda sinyal kode ini dilandasi teori apa jadi teman-teman diminta menganalisis dari A sampai E bioperistik psikoanalitis gestal kontraktivistik atau kognitif gitu ya kita bahas yang terbaru terbaru saja teorinya untuk yang kemarin-kemarin kan ada teori bioperistik humanistik teori kognitivistik kontraktivistik itu kita tinggalkan dulu karena kita sudah belajar untuk yang lebih baru yaitu teori dari Ivan Petrovic Pavlov ini memang kontraktivistik apa bioperistik tapi yang menjadi yang sering keluar ya ini jadi kalau menurut Ivan Pavlov itu perilaku semua organisme berbelakangnya terjadi secara refleks dibatasi oleh rangsangan cederhana mekanis itu ya Pavlov juga menyebut bahwa belajaran ini sebagai belajar tanda kalau teori ekologi itu dikenalkan oleh Ori Broven Brenner ini ya netan teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan hubungan timbal boleh antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut informasi dengan tempat tinggal anak akan menggambarkan mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang variasi itu teori ekologi atau teori lingkungan berikutnya yang sering keluar pada UPBPG yang Oktober kemarin yang nanti di Desember saya pergerakan juga sering keluar ini ini teori psikoanalitis atau teori kesadaran ini yang mengemukakan adalah Sigmund Freud ya ini mengemukakan bahwa keperibadian itu dipengaruhi oleh tiga tingkat sadaran sadar prasadar tidak sadar ini tingkat yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu nah ternyata kesadaran ini hanya sebagian kecil dari kehidupan mental nah lebih ada yang lebih dari itu misalkan prasadar ini ternyata lebih 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 dominan di kehidupan kita nah dari sini kita bisa tahu ya karena tadi pertanyaannya adalah mana yang cocok rangsangan sederhana bersifat mekanis ini jelas ini menurut Ivan Pavlov gitu ya jadi jawaban yang paling tepat opsi A berikutnya salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan jadi yang kita garis bawahnya adalah wibawa nah kalau berwibawa pembela keadilan itu urusannya dengan integritas kejujuran integritas dalam hal tanggung jawab kedisiplinan itu integritas mana yang paling cocok kita lihat opsi A membuat tata tertib bersama itu bukan yang menunjukkan integritas tapi apa namanya kekeluargaan yang B mengusir peserta didik yang mengusir ini jelas tidak ya nanti kita skip pokoknya kalau ada yang kira-kira kalimatnya tidak enak kita skip aja menyerahkan ke guru BK ini jangan sampai guru langsung menyerahkan gitu nanti tugas kita bagaimana pemberian sanksi fisik nah pemberian sanksi fisik harus kita hindari jadi tidak mungkin yang E tidak ada toleransi keterlambatan ini ya meskipun waktunya sedikit tetap kita fokus bahwa itu adalah terlambat nah inilah contoh dari kebibawaan integritas teman-teman oke jawaban yang paling tepat adalah opsi A peserta didik sekolah dasar saat ini mengendaki kebebasan belajar ini kata kuncinya ya teman-teman kebebasan belajar menyukai hal baru yang bercepat praktis artinya tidak sekedar teori tapi praktisnya saja apa yang mereka butuhkan saja rentang perhatiannya pendek artinya fokusnya siswa itu jangka waktunya hanya pendek saja artinya kita harus menyediakan pembelajaran yang menghadirkan atau memfasilitasi hal itu ya untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut maka hal yang tepat dilakukan guru adalah apa ya kita lihat opsi A proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke topik-topik kecil nah ini cocok teman-teman karena menyukai hal baru bebas belajar aktualisasi perhatian pendek ini cocoknya adalah pembelajaran yang humanistik humanistik salah satu aplikasinya adalah membagi materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil supaya lebih praktis teman-teman diputuhkan oleh mereka maka jawaban yang paling tepat opsi A kalau B mencetak buku mengganti buku cetakan tidak mungkin ya menambah materi pelajaran juga tidak mungkin guru mengurangi jam pelajaran tata muka juga tidak mungkin model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan adalah penemuan nah kalau penemuan itu bukan humanistik tapi konstruktivistik salah satu sikap sederhana yang dilakukan dalam menghadapi tantangan di arah globalisasi di bidang budaya jadi teman-teman fokusnya nih di bidang budaya kita lihat A sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global ini tidak fokus ke budaya tapi fokus ke ekonomi kelihatannya persaingan global itu yang B sikap mencintai produk dalam negeri ini juga fokusnya tidak di budaya tapi ke faktor ekonomi sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing menyaring budaya asing nah ini cocok nih teman-teman ya jadi C ini cocok jika kolaboratif memanfaatkan jaringan informasi menghubungkan berbagai pihak pemerintah BUMN swasta ini cocoknya untuk ekonomi kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri ini juga ini fokusnya ke ekonomi maka yang paling tepat adalah opsi C Indonesia masih termasuk negara agraris namun demikian menekuni bekerja pada sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda sebagai guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembacaran adalah menjelaskan jadi saya sudah lihat beberapa tipe soal seperti ini ternyata kalau ada soal seperti ini ternyata teman-teman cukup meneruskan yang kata kerja akhirnya ini menjelaskan artinya kan kata kerja ya kan teman-teman kalau kita lihat yang A menjelaskan meminta kan gak enak menjelaskan melakukan yang B itu jelas gak enak menjelaskan mengadakan jelas gak enak menjelaskan pentingnya mata pencarian petani bagi bangsa ini jelas benar menjelaskan melakukan juga tidak pas saya analisnya seperti itu karena memang jawabannya itu kalau yang B melakukan kegiatan pameran diversifikasi itu peluang profesi apakah peluang profesi itu mencukupi untuk siswa agar tertarik dengan profesi yang petani dan perikanan ini jelas kurang oke berikutnya teman-teman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk apa oke yang jadi fokus adalah ini teman-teman nilai Pancasila sebagai dasar negara kan ada dua ya fungsi Pancasila itu yang paling penting adalah dasar negara dan pandangan hidup kita sudah pernah jelaskan di video sebelumnya apakah mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur mengatur penyelenggaran pemerintah mengatur perilaku memujudkan kepribadian dan seterusnya itu oke kita akan bahas langsung ke fungsi Pancasila sebagai dasar negara nah Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggaran negara dasar sistem pemerintah asal mula hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jadi peraturan apapun yang berlaku di Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila itu intinya seperti itu teman-teman jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat otomatis opsi B mengatur penyelenggaraan pemerintahan jadi semuanya penyelenggaran pemerintah dan lain-lain itu aturannya semuanya adalah merupakan bagian dari Pancasila sebagai dasar negara norma merupakan aturan bertingkah laku dalam masyarakat norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain itu teman-teman nanti akan disediakan 5 seperti ini pasindiran menerima sesuatu dengan tangan kanan ngapin jangan makan sambil berdiri berbahasa dengan promo inggil termasuk norma yang custom jadi ini pembagian norma bukan seperti yang kita pelajari yang dulu norma kesusilaan norma kesempatan bukan tapi jenisnya yang satu lagi ada klasifikasi klasifikasi norma oke sebelum kita menjawab ini teman-teman perhatikan tentang pembagian dari norma di Indonesia yang pertama ini custom custom itu namanya norma adat ya contohnya ngabir itu biasanya berdasarkan tradisi teman-teman ya pokoknya tradisi biasanya masuk di custom kemudian yusek itu cara teman-teman kita kasih contoh mudahnya adalah bagaimana cara makan makan pakai tangan kiri itu berarti melanggar norma yusek ya yusek normal paling kecil misalkan lagi ada anak kecil membayar permen dengan tangan kiri ya itu itu juga yusek kalau vog west lebih lagi kalau vog west itu bahasa lainnya kebiasaan contohnya ketika di bis itu ada perempuan hamil maka seorang pemuda memberikan tempat duduknya berarti dia sudah menjalankan norma vog west misalkan lagi lewat di orang tua menunduk gitu ya permisi itu juga termasuk vog west kalau mor itu lebih dari vog west ya mor itu biasanya kebiasaan mengatur perilaku perilaku individu agar teratur ini norma yang ada di masyarakat mor itu norma yang ada di masyarakat lebih tinggi daripada vog west contohnya mengatur kita untuk tidak menjadi kanibal nah ini contohnya ini ya teman-teman nah itu kalau kita analisa dari 1 sampai 5 karok pasil itu jelas itu custom itu adat menerima sesuatu dengan tangan kanan itu cara usage ngaben itu juga custom adat jangan makan sambil berdiri ini juga cara berbahasa dengan kromoenggil ini juga menjadi kebiasaan bukan cara lagi vog west makanya gitu ya teman-teman ya jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 Pak Sardi sopir travel biaya wisata ingin mengantar penumpangnya ke bromo penumpang ingin melihat matahari terbit dari gunung bromo supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit rombongnya harus sampai jam 3 pokoknya sampai jam 3 karena kondisi jalan yang menanjak macet dan tidak berasfal kendaraan ternyata di padunya hanya bisa 45 km per jam jika jarak yang harus ditemukan adalah 110 km maka mereka harus mulai perjalanan ke puncak paling lambat kukul berapa ya cara mengerjakannya sederhana seperti ini teman-teman jadi mencari waktu dulu mencari waktu itu adalah jarak dibagi jarak dibagi kecepatan jaraknya 45 eh 110 km waktunya 45 km kecepatannya 45 km per jam jadi 110 dibagi 45 ketemunya adalah 2 sisanya 20 ya kan 2 kali 45 kan 90 jadi sisanya 20 pembaginya 45 20 per 45 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 9 dibagi 5 teman-teman 20 bagi 5 4 45 bagi 5 9 nah 4 per 9 ini berapa menit kalau dijadikan menit dikalikan 60 saja kalikan 60 ternyata 20 tujuan 27 menit nah maka kalau harus sampai jam 3 ya dikurangi 2 jam 27 menit berarti sekitar jam 00.33 atau 00.30 lah intinya seperti itu dekat dengan itu maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B opsi B gitu ya 00.30 pendekatan konstruktivistik adalah pendekatan pembelajaran dimana peserta didik menyusur dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman serta pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajar luas trapezium siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga segitiga maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan adalah titik-titik oke ini sebenarnya saya sudah menganalisa seperti ini ini jadinya seperti ini teman-teman jadi ini teman-teman bisa lihat trapeziumnya warnanya yang biru itu kan trapezium warna biru kemudian disitu kita cara menentukan luas muda dengan memotong memotong itu ya memotong yang bagian ini itu tepat di tengah-tengah jadi nanti yang bagian potongan bawah kita masukkan di potongan atas kan menjadi bentuk bentuk persegi panjang jadi anak-anak sudah mengetahui persegi panjang maka kita arahkan untuk trapezium siku-siku itu ke luas persegi panjang itu itu ya teman-teman ya jadi seperti ini nah panjangnya persegi panjang itu dari mana alas ditambah atas dibagi dua coba teman-teman lihat bagian bawah itu kan dapat separohnya separohnya dari bagian tengahnya yang atas juga sama kan jadi panjangnya dari yang merah panjangnya persegi panjang itu alas ditambah atas dibagi dua jadi teman-teman bisa lihat luas trapezium itu kan alas ditambah atas dibagi dua kali tinggi kan gitu ya teman-teman kalau ingat rumusnya pasti paham bagaimana menentukan soal seperti ini nah ini yang sama seperti tadi yang mana kalau yang lihat yang A memotong trapezium menjadi dua persegi dan satu segitiga siku-siku ini jelas tidak ya yang B memfasilitasi peserta didik memberikan pertanyaan LKPD sehingga mereka dapat memotong trapezium yang disediakan membuat persegi panjang dari potongan trapezium itu benar sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan sisi sejajat nah ini benar jadi nanti kalau ada soal seperti ini jawabannya adalah B teknologi yang berkembang dengan pesan memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi salah satu manfaatnya adalah membuat manusia menjadi sangat tergantung kepada teknologi seseorang dapat berhubung dan berinteraksi dengan banyak orang manusia dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan muncul persaingan dalam bidang teknologi komunikasi atau peralatan teknologi untuk komunikasi lebih canggih jadi fokus kita adalah soalnya teknologi berkembang memudahkan manusia berinteraksi berkomunikasi maka yang paling cocok ya opsi B ini teman-teman ada hubungannya dengan interaksi dan komunikasi soal berikutnya Natalia ya Natalia ini maksudnya anak kelas 1 di sekolah dasar ia di kelas selalu ditunggu ibunya setiap ibunya meninggalkan ruang kelas Natalia lalu menangis dan menarik tangan ibunya minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar daripada Natalia tidak ikut pelajaran maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran ya tindakan guru tersebut apakah teori kognitif ekologi psikoanalitis etologi atau behavioristik kita akan jelaskan masing-masing untuk teori ekologi tadi saya sudah mengatakan teori ekologi itu dari Uri Bronfenbrenner ini memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut kemudian yang maka jawaban yang paling tepat teori ekologi selanjutnya Bunina seorang guru kelas 3 menghadapi permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru cerita ketika dimintai menceritakan kembali cerita yang sudah disimak siswa mengalami kesulitan kata-kata yang digunakan terbatas selain itu siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang disimak rumusan masalah yang tidak berkaitan dengan masalah yang dihadapi Bunina ini yang fokusnya adalah rumusan masalah yang tidak berkaitan oke kita lihat opsi A strategi apa yang sebaiknya dilakukan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak apakah ada di dalam teksnya soalnya di atas narasi soalnya yang ada di atas itu ya jelas masuk ya yang B metode apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa konsentrasi menyimak ya juga masuk juga C apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa ini tidak ada hubungannya tadi kita tidak berbicara tentang topik sama sekali oke ya yang D bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya bercerita di depan kelas ini ada apa tidak ada tadi ya kemudian yang E media apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak ini masuk tadi ya karena rendahnya keterampilan menyimak jadi maka yang paling tepat adalah yang tidak ada hubungannya rumusan masalahnya adalah yang C sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik atau sekolah ramah agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya untuk membangun kondisi yang demikian maka tugas guru apa perbedaan yang melekat ini hubungannya dengan sekolah ramah dan perbedaan yang melekat tidak menjadi penghalang datang di sekolah sebelum pembelajaran tidak ada hubungannya ya mengajar mata pelajaran dengan baik membangun semangat keluargaan ini paling cocok yang C ini karena sekolah ramah anak jadi harus ada keluargaan disitu guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa nah berdasarkan tercapaian kompetensi maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan siswa melalui ujian ulang ketentuannya apa ujian ulang A. menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi B. menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya C. memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang D. menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah atau E. merancang memberikan pengajaran remedial yang jelas ya E tekniknya macam-macam teman-teman jadi memang kalau ada siswa yang belum mencapai standar dia diberikan remedi ya tidak langsung memberikan soal yang sama Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan menggunakan dana BOS biaya operasional sekolah adalah tidak boleh mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau tidak terencana tidak ada program sekolahnya ketika ada salah satu peserta didik mendapat musibah kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS nah sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah ini berarti teman-teman diminta di uji tentang integritasnya tentang integritasnya yang paling cocok ya A mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar aturan kalau kita sebagai anak buah ya mengingatkan kalau kita jadi BOS ya menegur yang B membiarkan kepala sekolah menanggung akibatnya tidak boleh mengusulkan kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana ini bagus tapi kurang ini fokusnya kita adalah kepala sekolah meminta melakukan penyelewengan terhadap dana BOS mendukung sepenuh hati tidak mungkin mendukung kebijakan kemanusiaan ini tidak boleh juga kita harus sesuai dengan aturan salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianud dalam ginduan sehari-hari di sekolah motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran fokus motivasi materinya adalah menunjukkan sikap patuh kita lihat guru memberikan kesempatan berserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah oke b guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianuduhnya di sekolah oke motivasi itu kalau yang yang b guru meminta untuk mematuhi ini pesan berarti teman-teman kalau pesan itu berarti masuknya di kegiatan inti atau kegiatan penutup yang c siswa menunjukkan agama Indonesia beserta atur-aturannya itu berarti guru menjelaskan kalau menjelaskan berarti masuk di kegiatan inti yang di mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh ini diskusi itu berarti kegiatan inti memberikan contoh sikap patuh contoh ini juga kegiatan inti maka yang kegiatan motivasi itu di pendahuluan kegiatannya belum sampai ke matahari tapi ada hubungannya contohnya memberikan kesempatan beserta didik menceritakan pengalaman mematuhi aturan di sekolah sesuai dengan apa yang dilakukan siswa jawaban paling tepat adalah opsi A pernyataan di atas yang dapat digolongan ke dalam produksi bidang jasa ini teman-teman saya yakin bisa jadi ada produksi jasa produksi barang lembaga sekolah ini jasa apa tidak ini juga sebenarnya termasuk jasa tapi hubungannya dengan pelayanan ini jasa perbankan ini juga jasa tukang cukur rambut ini juga jasa menanam bibit cabai itu kegiatannya adalah agraris kegiatan agraria penambangan itu kegiatan penambangan jadi 1, 2, 3 siswa dapat mengalami kesulitan belajar sedang guru menjadi sumber belajar bagi siswa perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah titik-titik kita lihat A bersedia dihubungi kapanpun ya kalau tengah malam jam 1 malam apakah kita harus mau dihubungi kan gitu ya yang B ramah baik di kelas maupun di luar kelas ini bagus sebagai teman diskusi berkomunikasi ini juga bagus terbuka dalam menjawab pertanyaan oke ini juga bagus bersedia membantu menjelaskan kembali oke disini fokusnya adalah siswa mengalami kesulitan belajar ya ini tentang konsultasi kesulitan belajar kalau ada siswa yang mau berkonsultasi tentang kesulitan belajar maka apa yang dilakukan yang jelas ya bersedia membantu ini ya teman-teman terbuka dalam menjawab pertanyaan bukan bersedia membantu ya tapi terbuka dalam menjawab pertanyaan jadi ada keterbukaan mau bersedia ini juga termasuk bersedia nah kalau bersedia membantu menjelaskan kembali bagaimana ya kelihatannya teman-teman juga berpikirnya seperti itu tapi kalau bersedia membantu menjelaskan kembali berulang-ulang-ulang dan bisa menggunakan coba kamu menonton ini itu kan bisa di youtube kan bisa jadi ada keterbukaan disitu berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan funginya harus menyesuaikan tuntutan IPTEC berikut adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan menjelaskan abad 21 oke sebelum menjawab pertanyaannya kita harus paham dulu tentang tugas pokok dan fungsi dari guru berdasarkan abad 21 satu merancang mengembangkan pengalaman belajar penilaian manual digital dengan mengintegrasikan alat dan sumber belajar memfasilitasi menginspirasi belajar 4C atau berpikir 3 tinggi merancang menyediakan alat evaluasi bervariasi menjadi model cara belajar bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi partisipasi dalam pengembangan pengembangan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal ya dan dari situ kita bisa jawab kalau A menggunakan aplikasi untuk mengelola nilai peserta diri sebenarnya masuk A masuk B menerapkan model pelajaran orientasi pengembangan ini masuk juga tapi yang jadi fokus kita ke pembelajaran aja jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B nah teman-teman bagi teman-teman yang menghendak untuk belajar e-book belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di youtube yang terlalu banyak jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik BGSD semuanya ini disarikan dari FR pretest PPG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali ada sekitar Rp808 dan kami juga akan berikan bonus tryout harganya hanya Rp50.000 silahkan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini oke mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum